Video aksi pemukulan warga terhadap seorang kakek pemulung di Majalengka, Jawa Barat, belakangan viral. Kakek yang diketahui bernama Cazlam, 65 tahun itu dianiaya, lantaran dituduh mencuri di kawasan Cibogor. Ia mengaku sudah menjadi pemulung selama 26 tahun, namun baru kali ini mendapatkan tuduhan sebagai pencuri. Cazlam diketahui merupakan warga desa Cicadas, Kejamatan Jatiwangi, Kepupaten Majalengka. Di lansir Tribun Cirebon.com saat ditemui di kediamannya, ia mengaku kerap mengunjungi desa Cibogor untuk mencari barang-barang bekas. Namun apusnya saat sedang memulung di kawasan tersebut pada Minggu, 24 Oktober 2021, ia dituduh mengambil tas milik warga setempat. Cazlam mengaku tak ada niat untuk mencuri, apalagi membawa tas yang ditemuinya di pinggir sungai. Cazlam kemudian menjelaskan, ia akhirnya bertemu dengan pemilik tas bernama Toto. Namun saat itu, karena Toto membawa banyak warga dan takut dipukuli, ia pun enggan mengaku menemukan tas itu. Sebelum bertemu Toto, Cazlam mengaku telah menyimpan terlebih dahulu tas milik warga tersebut di sebuah tempat. Ia beralasan, tas tersebut akan dikembalikan jika ada seseorang yang merasa kehilangan. Kakak Cazlam pun menceritakan, sudah 26 tahun, ia menjadi pemulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Setiap memulung, ia biasanya mendapatkan uang sebesar 25 hingga 30 ribu rupiah per hari. Beban yang makin dipikul Cazlam tampak berat selama 5 tahun terakhir ini. Pasalnya, istrinya saat ini sedang mengidap penyakit stroke. Cazlam menyebut, karena tergendala biaya, ia hanya sesekali membawa sang istri berobat ala kadarnya. Kenati Cazlam menyakini ia dituduh sebagai pencuri. Dirinya sampai saat ini belum melaporkan ke pihak yang berwajib. Meski keluarganya juga mengaku tidak terima dengan apa yang telah dialami Cazlam. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!